Bismillahirrahmanirrahim Kemarin ada yang bertanya Kenapa BAM mengunggah sholat terawih? Apakah itu tidak pamer? Sebaiknya jangan diunggah saja Pertanyaannya begitu Lewat pada saya Saya jawab Berarti Mekah Mokarrama Yang nge-live Setiap hari itu Anda nilai pamer semua Pengajian Yang diunggah orang ngajar itu pamer semua Mekah ada sholat terawih Dilefkan terus setiap hari Itu pamer semua Itu pertanyaan Apakah Anda tahu isi hati orang? Terus yang kedua pertanyaan Kalau orang memberikan contoh baik Supaya ditiru oleh orang lain Dapat pahala tidak? Pertanyaan saya yang pertama Jangan menghukumi orang Hatinya orang Gak boleh Memastikan hatinya orang Jangan menghukumi orang Hatinya orang Gak boleh Yang kedua Orang kalau berbuat baik Ingin dicontoh oleh orang lain Dapat pahala gak? Dapat Namanya Siapa yang memberikan contoh yang baik Lalu diikuti Dia dapat pahalanya Orang-orang yang berbuat baik Sungguh di negara kita ini Muslim secara umum Belum mengerti banyak Tentang sunnah Solat terawih bulan Ramadan Buktinya apa? Buktinya banyak yang tidak Solat terawih Yang kedua Buktinya solat terawih Penculit-penculit-penculit Cepat Nah kita ingin menunjukkan Inilah sunnahnya Nabi Di bulan Ramadan Solatnya itu lama Solatnya itu lama Bahkan para ulama Zaman dulu Orang-orang ahli ibadah Zaman dulu Para sahabat Tabi'in Tabi'in Orang top-top itu Ahli ibadah Bulan Ramadan itu Memang dikhususkan Untuk solat terawih itu lama Ada yang Tiga hari Hatam Tiga malam Hatam Berarti permalam itu Sepuluh jus Solat Terawih itu Ada yang Tujuh hari Ya Ada yang Lima belas hari Dan seterusnya Apakah anda bisa Menghukum Bisa Memastikan Memastikan Seandainya yang Solat itu Ingin memberi contoh Kan tidak tahu anda Itu contoh Abdurrahman bin Auf Ketika Nabi Memerintahkan sedekah Ngajak Sodaqah Para sahabat Saya itu Diam aja semua Akhirnya Abdurrahman bin Auf Datang Membawa Uang emas Di Sokne Dituang di Mana Pangkuan Nabi Dua ribu Dirham Baru yang lain Bergerak Katanya orang Munafik Abdurrahman Pak Amer Apa kata Rasulullah Man Sanna sunnatan Hassanatan Falahu Ajruman Amilabiha Itu Kita ini Di Indonesia ini perlu kita hidupkan Itu Ramadhan Kalau kita ingin mengenalkan kepada Umat Islam Di seluruh Indonesia Dan juga secara khusus Teman-teman yang hijrah Dari Jokam Kalau untuk saya pribadi Mulai pulang dari Mekah Ingin di Jokam dulu itu Di masjid Terutama pusatnya namanya Bisa hataman Quran Sampai saya pernah usulkan Disitu kan ada Ngaji Makna itu Sampai hatam Satu bulan Cepat begitu Saya bilang Bacaannya diganti Di solat Tarawih Gak ada yang mau Ojo neko neko Ojo neko neko Saya langsung ngajak Bukan Apa namanya Menghidupkan pondok Menghidupkan Sunda Nabi Akhirnya diizinkan Solat malam Itu pun khusus yang Hafidh-hafidh Yang ngapalin Di pojokan Di lantai dua Pocok Berapa orang Imamnya gantian Imamnya gantian Subhanallah Saya ingin menghidupkan Sunda Nabi Sekarang kalau ditanya Saya bukan hanya untuk Jokam Untuk semuanya Kita ingin menghidupkan Sunda Nabi Kita lihat Kita bilang Umat Islam Sudah bagus Mau terawih Tapi Yang lebih Isobatus Sunda Kalau terawihnya Lama Bacaannya bagus Ya sebagaimana Zaman Khalifah Umar Khalifah Umar Tidak semua Dijadikan imam Oleh Khalifah Umar Yang dijadikan Imam adalah Sahabat yang Al-Quran Ubay Ibn Ka'ab Ubay Ibn Ka'ab Kemudian Siapa Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari Dan lain-lain Jadi khusus imamnya Seperti Mekah Muqarrama Imamnya juga khusus Nah itu contoh Jadi Coba perhatikan ini Umpama betul Umpama betul Ya Misalkan Dilefkan Terus kita senang Dilihat orang Tapi senangnya Karena Orang biar kenal Dengan sunnah Biar orang Mau Melakukan itu Dapat pahala Enggak kita Dapat Kemudian Mungkin Ada suudhan lagi Wah Entang-entang Hapal Quran Pingin ditampak-tampakan Innalillah Wah Dibagusin lagunya Loh Ada kok Jauh sekali Apakah tidak mendengar Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Zayyinul Quran Bi aswatikum Hiasilah Quran Dengan suara-suara kalian Perintah Nabi Siapa yang baca Quran Tidak menghiasi Quran Dengan suaranya Yang Yang bagus Atau tidak bagus Itu bukan Golongan Nabi Malam yataganna bil Quran Falih saminna Kata Rasulullah Siapa yang tidak melakukan Al-Quran Dengan baik Itu bukan Golongan saya Nah itu Jadi orang itu Kadang-kadang Berkata Bertanya itu Sesuai dengan Karakternya Dengan Dengan Kebiasaannya dia Sehingga orang lain Dia nilai Seperti dia Wah Itu pamer Karena dia Mungkin Dia biasanya Begitu itu Dia tidak mengerti aturan Sekarang orang Baca Quran Diperbaiki Itu aturan Itu adab Sama dengan anda Sholat Sujudnya Tumat ninah Rukuknya Tumat ninah Sama dengan itu Nanti kalau bilang Wah saya Tumat ninah Nanti dikira pamer Terus akhirnya gerak-gerak Gitu Jangan Saya baca Quran Kalau dibangus-bagusin Dikira pamer Tak jelek-jelekin aja Wah malah Bukan Golongan Nabi Itu namanya Ini perlu Saya pertegas Karena Biar kita Melakukannya Biar Biar bagus Biar baik Dan Menjadi contoh Bagi Yang lain Barakallah Fikum Taib